Cicak Lombok di Phuket, Thailand Suatu hari di bulan Juli tahun 2017 Bapak Wirachita, seorang peneliti sejarah Lombok dari lembaga Lombok Heritage Society Dalam kunjungannya ke Thailand, bertemu dengan seseorang yang bernama Amak Mayne Seorang warga negara Thailand yang tinggal di Phuket, tepatnya di Gypsy Village Menurut Bapak Wirachita, dari karakter wajah, Amak Mayne jelas berbeda dengan penduduk Thailand Wajah Amak Mayne lebih mirip dengan orang Lombok Pertemuan Bapak Wirachita dengan Amak Mayne ini telah membuka rahasia sejarah orang Lombok di tanah seberang Bahwa cicak orang Lombok di negeri gajah perang memang telah nyata adanya Orang-orang seperti Amak Mayne tidak sedikit di Thailand Meskipun memang diakui, orang Lombok yang di Thailand ini telah tercabut dari akarnya Lantas timbul pertanyaan, bagaimana ceritanya begitu banyak orang Lombok yang tinggal dan beranak-pinak di Thailand? Wirachita kemudian menulis, jejak orang Lombok di Thailand bermula pada sekitar abad ke-17 Itu adalah masa saat perdagangan Budak Marak di Nusantara Dan Phuket yang saat itu menjadi jalur utama perdagangan menuju India dan China Pada abad itu juga, Belanda dan Inggris mulai menampakkan pengaruhnya di Jungsilon atau Tanjung Salang Nama lama dari Phuket Sejak Belanda dan Inggris datang ke Phuket inilah, demografi Phuket mulai banyak berubah Dua negara ini banyak membawa Budak Belian dari Lombok dan Bali Dan jejak Budak asli Lombok ini masih bisa ditemui di wilayah yang bernama Surin Keberadaan Budak asal Lombok di Surin ini juga yang menyebabkan 20% warga Phuket beragama Islam Keberadaan warga Lombok di Surin ini juga telah membuka mata kita Akan sejarah perdagangan Budak di Nusa Tenggara Khususnya Lombok dan Bali Karena dalam berbagai dokumen disebutkan Salah satu komoditas yang ramai diperdagangkan di Nusa Tenggara Sebelum abad ke-20 adalah Budak Para Budak pada zamannya telah menjadi suatu barang kekayaan yang penting Artinya karena berguna untuk membantu tuannya menyelesaikan berbagai pekerjaan di pertambangan dan perkebunan Mereka juga dapat dijual, ditukar atau diperdagangkan seperti barang dagangan lainnya Di Nusa Tenggara khususnya Lombok Orang seperti ini disebut sebagai Jalma Adol Adolan Orang yang diperjual belikan Istilah-istilah seperti Pajak di Bali Lombok Tauulin di Sumbawa Ata di Sumba Timur Ata Hau di Ende Ata Flores Menunjukkan adanya sekelompok yang dipandang sebagai orang yang bisa dijadikan Budak Suka atau tidak Sejarah menempatkan Indonesia Sebagai salah satu kawasan pemasok Budak ke pasar dunia Bahkan ketika perbudakan dilarang di hampir seluruh dunia Kecuali di Afrika Selatan Praktik perbudakan baru benar-benar lenyap dari Indonesia Pada tahun 1910 Yang ditandai dengan penghentian penjualan dan pengapalan Budak di Sumbawa Di Asia, VOC aktif dalam perdagangan Budak untuk memenuhi pasar Malaka, Batavia, Sri Lanka, Phuket, dan lain-lain Untuk mengisi tenaga di perkebunan dan pertambangan Markus Fink mencatat Antara 1653 sampai 1682 Lebih dari 10.000 Budak diangkut jungjung Cina ke Batavia dan kawasan Asia Rincinya 23,98% dari Bali 6,92% dari Bima Lombok Dan sisanya dari daerah lain Studi UNESCO memperkirakan 1.400 Budak asal Bali dan Lombok Diekspor ke Kapton, Afrika Selatan, dan tempat lain di Asia Ketika perang sipil di Bali dan Lombok meletus Budak asal Bali dan Lombok meramaikan pasar Batavia Dan kota-kota kolonial Belanda lainnya di berbagai negara VOC masih terlibat aktif dengan perdagangan Budak sampai dekade ke-2 abad ke-18 Dengan Lombok dan Bali sebagai pemasoknya Termasuk dikirim ke pertambangan tembaga dan pengolahan kayu di Phuket Demikian kisah Budak asal Lombok Yang telah meninggalkan jejak di Surin Sebuah kawasan yang masuk wilayah Phuket di Thailand sana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!